video kita kali ini membuat part seperti berikut dengan bubutan sederhana dan berbagai lubang ada oval dan lubang square langsung saja kita gambar di auto desinventor IPT start 2 diskette saya ambil plane yang front kemudian line saya jadikan centerline kemudian line biasa membentuk-bentuk dasar kemudian lubang Hai kemudian disini diameter terbesar 180 mili Hai disini lubangnya 40 mili Hai dan diameter ini adalah 60 mili Hai kemudian ketebalan 11 dan 20 tiga Hai kemudian finish cat kita revolve permukaan ini dengan eksis center Hai klik oke kemudian start 2d skate di permukaan ini kita gambar spi menggunakan rig angle Hai dengan spi sembilan Hai dan jarak spi ke sini juga sembilan Hai agar center kita bagi dua Hai sembilan per dua Hai kemudian finish cat extrude bagian spi nya saja extrude cut eksternya all klik oke kemudian start 2d skate permukaan ini kita gunakan slot yang center to center Hai dengan di sini ovalan 8 mili jarak center ke bawah sini adalah Hai 52,5 mili Hai kemudian finish cat extrude mode dekat eksternya all klik oke Hai lalu circular pattern pada extrude cut ovalan ini protesion eksternya kita klik kita klik lingkaran ini dan placementnya adalah 4 klik oke Hai kemudian start 2d skate lagi Hai kita Hai gambar sebuah lingkaran untuk bantuan ya lingkaran ini sesuai dengan center ini jaraknya adalah diameter 105 Hai kemudian lain Hai miring bersentuhan kemudian kita berikan derajat 45 Hai kemudian disini adalah kita berikan poligon dengan sisi 4 4 sudut Hai Hai nah sejajarkan disini dimensinya adalah adalah Hai bul 9 Hai kemudian lain Hai lingkaran terlebih dahulu disini dengan Hai bersinggungan senter ovalan diatas kemudian lain Hai bersinggungan dengan lingkaran yang kita buat kita atur sudutnya disini adalah 30 derajat Hai kemudian berikan poligon lagi Hai dan kita miringkan ya Hai bagian sini juga sudut yang sama 30 derajat kita klik Hai kemudian poligon lagi Hai dan kita miringkan ya sesuai dengan garis ini agar untuk lebih pastinya kita gunakan konstruin yang paralel konstruin mengsejajarkan garis miring dengan sumbunya Hai ini dengan ini sehingga dia akan selalu ikut kemiringan untuk sejajar pada sumbunya misalkan kita rubah sudutnya disini 20 derajat kemudian dia akan mengikuti kemiringan sudutnya Hai kemudian berikan ukuran sama square 9 Hai dan ini juga 9 maaf kita Hai didet Hai 9 adalah ukuran Hai square nya ya Nah kemudian finish cut extrude ketiga square ini ini Hai ekstrad mode dekat teksturnya all klik oke Hai setelah itu kita circular pattern pada ketiga ring-angle ini bukan ring-angle tapi polikonnya polikon square hole taklit rotation aksisnya kita klik-klik lingkaran disini placementnya empat bis klik Oke Oke demikian membuat part sederhana seperti yang ada di soal gambar berikut ya mudah cepat dan presisi menggunakan Autodesk Inventor semoga video kita kali ini bermanfaat dan Hai terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita Terima kasih Hai saya terima kasih